Hai hari ini saya sudah berada di Kampung Patin di desa Kendal Bulur mau memanen patin Mantap petualangan saya di timur pulau Jawa dimulai dari Tulung Agung sebuah nama kabupaten yang berasal dari serapan bahasa sang sepertang bermakna sumber air yang besar memanfaatkan sumber mata air yang melimpah kegiatan budidaya ikan air tawar menjadi tombak penghasilan warga setempat hari ini saya sudah berada di Kampung Patin di desa Kendal Bulur mau memanen patin bersama bapak-bapak dari sebutan Kampung Patin tak lepas dari keberadaan belasan kolam di desa Kendal Bulur sejak lama masyarakat memaksimalkan kegiatan budidaya ikan patin menjadi komoditas andalan ikan hasil budidaya diperuntukkan sebagai ikan hias dan ikan konsumsi nah jadi teknik memanen patin itu adalah digiring dengan jaring seperti ini nah ini sudah hampir ke pojok bisa dilihatkan patinnya udah mulai bermunculan banyak banget patin memiliki daya tahan yang baik terhadap kualitas air perawatan ikan ini pun tergolong mudah ini dia jadi cara menangkap patin itu ada tekniknya nggak bisa sembarang asal pegang jadi harus dipegang di belakang kepala kayak gini karena patinnya tuh ada banyak ada tiga satu dua dan tiga yang di atas kegiatan panen jenis ikan perairan dasar ini cukup menantang karena jika terkena senjatanya dapat menyebabkan demam dan infeksi selain memiliki patil tubuh ikan ini dilapisi oleh lendir yang membuatnya susah ditambang waktu 6 bulan menjadi usia yang ideal untuk memanen ikan patin pada usia ini satu ekor ikan patin dapat mencapai berat satu kilogram pada musim panen satu kolam dapat menghasilkan tiga hingga empat ton patin sehingga total dapat dihasilkan lebih dari 20 ton ikan patin sebagai hasil dari penggabungan beberapa pokdakan di daerah tulung agung ini dia saya menemukan ukuran patin yang paling besar diantara yang lainnya ini mungkin sekitar 1,21 kilo ke atas dan biasa di ukuran yang besar seperti ini langsung dibawa ke pabrik untuk dipilih ikan dengan nama latin pangasius SP ini dipasarkan dalam keadaan hidup untuk menjaga kesegarannya tak ketinggalan saya pun membawa beberapa untuk saya nikmati menuju arah pesisir roda Kemperven mengaspal di jalur lintas selatan kontur naik turun terbukitan membuat perjalanan saya tidak membosankan masih di sekitar tulung agung hari ini saya mau mencari spot camping yang di atas tebing sambil kita masak-masak hasil panen wow agak susah nih jalannya hasil panen ikan tadi ikuti jejak saya jejak patuala tak menunggu lama kami segera menyiapkan olahan patin untuk mengisi perut kami yang kosong cara mengolah ikan patin cukup praktis karena tidak bersisi tapi sebelum diolah harus diilangin dulu nih patilnya dipotong kayak gini akhirnya karakter daging patin yang tebal sangat cocok untuk diolah menjadi hidangan berkuah menu asam-asam patin pun menjadi pilihan kami kali ini karena hari ini masaknya asam-asam patin wajib nih pakai asam jawa biar mantap biar seger rasanya tak hanya mengandalkan cita rasa asam jawa asam-asam patin ini dilengkapi rempah beraroma kuat seperti lengkuas serai dan kemangi racikan bumbu ini dapat menghilangkan aroma lumpur khas ikan patin dengan daging patin yang kenyal dan lembut serta tebal kayak gini ditambah dengan kuah yang asam pedes makannya pas lagi angat-angat gini mantap merasa ikan patin tak dapat diremehkan sering disebut sebagai dori air tawar ikan patin terkenal dengan tekstur dagingnya yang lembut nemuin tempat camping tersembunyi di tulung agung selatan gak kalah eksotisnya sama pesisir di Indonesia lainnya ditambah dengan hidangan yang asam-asam seger kayak gini makin lengkap petualangan kita hari ini ya mas ikuti jejak saya, jejak petualang selamat menikmati